Terima kasih juga kami ucapkan kepada Mas Aprian Sahputra yang telah memperbaiki laptop saya sehingga bisa melanjutkan proyek video ini. Niscaya Allah membalas kemurahan hati antum dan semoga anak yang dikandung menjadi muslim tanggung di akhir zaman. Amin. Peta Besar Tiga Agama Samawi Sebelum Al-Malhama Assalamualaikum sahabat akhir zaman. Semoga kita tetap istiqomah mencari kebenaran di dunia maya ya. Di era informasi ini kita masih saja bingung menentukan siapakah musuh Islam. Apakah semua Yahudi musuh Islam? Apakah semua Nasrani kita musuhi? Dan siapakah umat Islam yang berkhianat? Maka dari itu kali ini kami akan mencoba membahas geopolitik tiga agama samawi menjelang terjadinya Al-Malhama atau Armageddon atau Perang Nuklir. Di sini kita akan membahas dua jenis Bani Israel. Ada yang pengikut Zionis dan ternyata ada pula yang menentang Zionis. Kita juga akan membahas dua jenis Nasrani. Ada umat Kristen Fatikan dan ada umat Kristen Ortodoks. Terakhir kita terpaksa membahas pemimpin-pemimpin Islam yang berkhianat dan pemimpin Islam yang nyata memang menentang Zionis. Peta Besar Keturunan Bani Israel Selama ini kita berpandangan salah bahwa semua keturunan Bani Israel adalah suku Yahudi. Atau lebih parahnya semua Bani Israel adalah musuhnya Islam. Padahal keturunan Bani Israel di akhir zaman ini terpelah dalam dua golongan. Ada sebagian besar yang menjadi pendukung Zionis tetapi ada sebagian juga loh yang menjadi penentang Zionis. Situasi ini mirip yang digambarkan Surah Al-Baqarah 109 dan Al-Hashar 2. Dari segi agama mereka ada yang beragama Judaism yang menganut kitab Taurat dan ada sebagian mereka beragama Kristen Ortodoks yang menganut kitab Injil. Secara tradisional keturunan Bani Israel yang menganut Judaism menolak Isa alaihi salam adalah Al-Masih. Mereka ini pun juga masih terpecah ada yang mendukung Zionis dan ada yang menentang. Tapi untuk yang beragama Kristen Ortodoks sebagian besar adalah tegas menentang Zionis dan mereka menunggu turunnya kembali Isa alaihi salam atau Jesus. Mereka bahkan bersimpati kepada rakyat Palestina yang tertindas, terusir dan menjadi pengungsi sejak kedatangan orang Yahudi sekitar akhir Perang Dunia I. Mereka menentang keras agama mereka disamakan dengan Zionisme. Mereka sadar betul bahwa mereka sedang ditunggangi Zionisme. Aktivitas Bani Israel baik yang menjadi penentang Zionisme bisa Anda akses pada webpep dan akun Twitter mereka. Kami sertakan di deskripsi. Peta Besar Umat Kristen atau Nasrani Umat Kristen akhir zaman juga terbelah menjadi dua, yaitu umat Nasrani yang jadi pengikut Al-Masih palsu atau Dajjal, dan umat Kristen yang menjadi pengikut dan menunggu turunnya Al-Masih yang asli. Nabi Isa alaihi salam. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Ma'idah 5152, gerakan Zionis sendiri sebenarnya dibentuk dari persekutuan misterius antara Yahudi dan Nasrani sejak abad ke-19. Dalam fakta geopolitiknya, kita melihat beberapa negara Kristen Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis yang menjadi sekutu setia Israel dalam mengejar agenda Zionisme menyambut Al-Masih mereka yang sebenarnya adalah Dajjal. Sementara di kubu lain, kita melihat ada Rusia yang mayoritas Kristen Ortodoks yang berdiri menentang, menantang negara-negara anggota NATO yang menjadi kaki tangan Zionis itu. Kita melihat bagaimana Rusia yang merupakan pusat Kristen Ortodoks dunia menjadi sahabat umat Muslim ketika Muslim Suriah diserang oleh koalisinya NATO dan Israel. Dan kita melihat umat Kristen Ortodoks seperti dari Armenia secara kontinu mengirim bantuan kemanusiaan ke umat Muslim di Suriah. Peta Besar Pemimpin Islam Yang terjadi dalam umat Islam di akhir zaman tidak berbeda jauh dengan kedua umat beragama Samawi lain. Yakni Nasrani dan Judaismi. Umat Islam saat ini juga terpolarisasi menjadi dua kutub besar. Dalam tataran geopolitik, ada satu kutub para pemimpin negara Timur Tengah, pengikut Dajjal, yang bisa kita cirikan dari kedekatannya sebagai sekutu Amerika Serikat, Israel, dan NATO. Contohnya adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Jordania, dan Turki. Sementara ada kutub lain para pemimpin negara Muslim Timur Tengah yang menjadi penentang Zionis Israel, seperti Irak, Yemen, Suriah, Libya, dan Iran. Bagaimana dengan Indonesia? Entahlah. Dua negara Suriah, Libya, adalah mayoritas Sunni. Tapi karena mereka menentang Israel, maka secara aneh negara-negara koalisi pimpinan Arab Saudi juga ikut-ikutan memusuhi penentang Israel itu. Jadi sebenarnya, koalisi Arab Saudi tidak memusuhi Suriah dan Iran karena masalah perbedaan sekte mazhab. Tapi karena kedua negara itu menjadi penentang Israel. Dalam Al-Ma'idah 5152, Allah telah melarang keras untuk menjadi sekutunya Zionis. Tapi kita melihat, beberapa pemimpin negara teluk yang secara diam-diam maupun terang-terangan bersekutu dengan Zionis Israel. Akan muncul sekelompok manusia dari arah timur yang membaca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Tiap kali korn atau generasi mereka putus, maka muncul generasi berikutnya, hingga generasi terakhir mereka akan bersama dajjal. Hadis Riwayat Imam Tabrani Adu Domba Syiah dan Sunni adalah salah satu proyek Israel yang juga didanai oleh beberapa pemimpin negara timur tengah. Negara Islam lupa bahwa mereka sedang memecah belah agama mereka sendiri. Ciri-ciri para penyeru pemecah belah umat itu sangat gampang dikenali. Mereka biasanya menggiring opini. Bahwa aliran atau mazhab mereka adalah yang paling benar, sedangkan aliran lain adalah sesat, bahkan kafir. Kita digiring seakan membela agama kita, tapi sebenarnya menggiring ke arah perpecahan umat, menggiring ke neraka. Wa-wa-wa alam mudah-mudahan mencerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.